Jadi menarik apabila kita bicara terkait terapat BI begitu ya Pak Agus. Ini apakah Anda juga melihat ada yang ekspektasi terhadap arah kebijakan BI merespon sikap hoki seolah The Fed ini? Ada kemungkinan karena BI juga mencoba untuk mempertahankan nilai tukar rupiah kalau dibiarkan bunga yang terlalu rendah ada potensi capital outflow di Indonesia karena perlemahan rupiah. Itu barangkali yang biasanya dihindari oleh bank-bank sentral lain yang mengacu kebijakannya kepada Fed. Oke, baik Pak Agus apakah dari Anda juga ada target tersendiri terkait nantinya apabila memang BI menaikkan suku bunga acuannya? Kalau saat ini kan sekitar 3,5% ya reporate BI. Predisi kami sampai dengan akhir tahun itu berpotensi menjadi 4%. Jadi ada katakanlah dua kali kenaikan BI rate apabila di akhir tahun pun Fed fund rate paling tidak antara 3 sampai dengan 3,25% ratenya. Jadi BI akan merespon meskipun secara hati-hati kalau dari yang mereka lakukan selama ini. Mungkin di pertemuan berikutnya ada potensi kenaikan sebesar 0,25% kalau menurut analisis kami. Oke, kami konfirmasi lagi berarti bulan depan maksud Anda begitu akan ada suku bunga acuan yang naik dari BI begitu Pak Agus? Ya, berpotensi naik dari 3,5% ke 3,75% potensinya. Oke, baik. Tapi kalau kita perhatikan juga statement dari berbagai ekonom begitu juga menilai inflasi RI nampaknya juga masih cukup terjaga. Apakah Anda juga melihat hal yang sama Pak Agus? Kalau untuk harga-harga yang diatur pemerintah memang bisa dikendalikan ya seperti harga pertalai kemudian harga-harga lain. Tapi kan harga komoditas pangan misalnya itu kan dipengaruhi juga oleh harga-harga acuan di luar negeri, di dunia. Jadi saya rasa salah satu faktor yang perlu kita cermati juga adalah kenaikan selain tadi kenaikan harga-harga energi tapi juga kenaikan harga-harga pangan dan potensi imported inflation dari kemungkinan pelemahan rupiah apabila tingkat bunga B-nya tidak merespons perubahan drastis di luar. Salah satu faktor dari inflasi dalam negeri kan biasanya dari imported inflation karena pelemahan rupiah misalnya. Kalau saat ini rupiah masih bisa di sekitar 14.600-14.700 atau sekitar turun sebesar 3% dari awal tahun ada potensi juga pelemahan itu bisa mencapai barangkali 15.000 rupiah per dolar. Dan kalau BI bisa menjaga ratenya yang membuat rupiah itu tetap menarik maka salah satu kebijakan yang perlu diambil adalah merespons kenaikan Fed Fund Rate itu dengan menyesuaikan repor rate di Indonesia. Oke baik, Pak Agus kalau kita perhatikan lagi begitu ya dari memang kebijakan-kebijakan B ini kan juga menaikkan suku bunga acuannya biasanya melihat tingkat inflasi yang tinggi tidak hanya merespons dari kondisi global. Apakah memang Anda juga melihat ada ataupun ada angka inflasi yang lebih tinggi lagi begitu ke depannya? Kalau saat ini analisis sekatan sebagian konsensus antara 4-4,5% untuk Indonesia sampai dengan akhir tahun begitu. Tapi kemudian memang harus ada kebijakan yang prudent untuk tetap menjaga tingkat inflasi yang katakanlah terkendali bagi Indonesia dan salah satu alat untuk katakan mengendalikan atau mengantisipasi potensi kenaikan inflasi itu salah satunya dengan kebijakan bunga.